PEMBICARA 1 Motif sakit hati ini karena masalah ekonomi ataupun utang Ekonomi sudah berbicara terhadap korban ternyata tidak ada solusi akibat utang-utangnya Kemudian karena sakit hati pelaku memasuki kamar korban Dan langsung memukul sebanyak 4 kali ke arah kepala bagian kiri atas Sehingga korban mengalami pendarahan yang mengakibatkan meninggal dunia Pelaku keluar membuang alat pemukul ini di samping TKP Kemudian maju ke depan ketemu beberapa saksi Akhirnya memanggil kakak kandung dari korban untuk menyampaikan bahwa Suaminya sudah tidak bernapas lagi atau sudah dingin tangannya Kemudian dari kakak korban tersebut datang menanyakan kepada pelaku Kenapa sakit? Terus dibilang norok jatuh sampai dengan jatuh di kamar mandi Dari hal tersebut kita kuatkan dengan keterangan saksi-saksi lain Bahwa pelaku terpenuhi unsur adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 4 kali Dengan alat berupa palu dari kayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!